Lanal Nias dampingi keluarga korban Iwan Telaumbanua, ex-Kasis Bintara TNIAL ke Padang. Peristiwa tragis dialami oleh Iwan Sutrisman Telaumbanua, 21 tahun, mantan calon siswa Bintara TNIAL di Lanal Nias tahun 2022. Iwan dihabisi oleh personel TNIAL bernama Serda Pom Adan Aryan Marsal bersama dengan Muhammad Alvin Andrian, 22, lalu jasadnya dibuang di daerah kecamatan Talawi, kota Sawah Lunto, kota Padang, Provinsi Sumatera Utara pada hari Sabtu, 24 Desember 2022, sore hari. Kedua pelaku sudah diamankan dan ditahan di Lantamal 2 Padang. Serda Pom Adan Aryan Marsal adalah oknum personil Lanal Nias yang bersatuan di Den Pom Lanal Nias. Serda Adan diamankan pada hari Rabu 27 Maret tahun 2024 di Den Pom Lanal Nias dan tanggal 28 Maret tahun 2024 langsung diterbangkan ke Padang untuk penyidikan lebih lanjut. Temannya Muhammad Alvin Andrian ditangkap oleh sejumlah tim gabungan Intel dari Lantamal 2 Padang, tim Lanal Nias bersama personil Polres Sawah Lunto pada hari Kamis, tanggal 28 Maret tahun 2024, sekitar jam 11 malam. Untuk kepentingan penyidikan dan memastikan informasi terkait penemuan mayat Mr. X di Sawah Lunto pada tanggal 30 Desember tahun 2022, keluarga korban Iwan Sutrisman Telahumbanua, yakni Losawato Telahumbanua, ayah korban, dan Yasozatulo Telahumbanua, adek ayah korban, diajak ke Lantamal 2 Padang. Kepergian keluarga korban ini langsung dikawal dan difasilitasi oleh Lanal Nias yang langsung diperintahkan oleh Dan Lanal Nias Kolonel Laut, P. Wisnu Ardiansyah, SE, M. Terhanla, MM, CHRMP. Dalam konferensi pers sebelumnya, Dan Lanal Nias menyampaikan bahwa seluruh kebutuhan atau akomodasi ke laurga yang ke Padang, ditanggung oleh Lanal Nias. Keluarga korban sudah berangkat dari pelabuhan Gunung Sitoli tadi naik KMP Wira Glory dan ditemani atau dikawan langsung oleh dua personil Lanal Nias, yakni Let Da Laut Joni Wanto Harefa dan Tufan, kata dan Lanal Nias kepada mimbar bangsa.co.id. Hal yang sama juga dibenarkan oleh Yasozatulo Telahumbanua, bahwa mereka berdua sedang dalam perjalanan dari pelabuhan Gunung Sitoli ke Sibolga setelah itu menuju ke Padang yang ditemani dan dilayani langsung oleh kedua personil dari Lanal Nias. Terima kasih telah menonton!